Intro Shalom pemirsa yang dikasih oleh Tuhan Kita bertemu lagi dalam pelajaran 10 menit sekolah sahabat Dengan judul dari Gua Singa ke Gua Malaikat Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Pelajaran kita dalam satu minggu ini Dengan ayat hafalannya tertulis di dalam Daniel fasal 6 ayat 4 Firman Tuhan berbunyi demikian Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu Mencari alasan dakwan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan Tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun Atau sesuatu kesalahan Sebab ia setia dan tidak ia didapati suatu kelalaian Atau sesuatu kesalahan padanya Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Pelajaran tentang sekolah sahabat mengenai dari Gua Singa ke Gua Malaikat Ini mengkisahkan tentang Daniel Yang dimana oleh karena kesetiaannya kepada Tuhan Dia rela untuk dikorbankan Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara Kita ketahui setelah media Persia mengambil Alibabel Darius orang media mengakui kebijaksanaan Daniel Kita juga heran melihat bagaimana kesaksian tentang Daniel ini Menyebabkan seorang raja Darius Dia melihat kebijaksanaan Daniel ini Dan Daniel diundangnya untuk menjadi seorang Perdana Menteri Yang dimana kita ketahui di pelajaran ini jelas dikatakan Nabi yang sudah lanjut usia begitu unggul dalam tugas-tugas publiknya Sehingga raja yang baru mengangkatnya sebagai kepala administrasi Dan dikatakan ini disebut juga sama dengan seperti Perdana Menteri Tetapi perlu kita ketahui juga Bahwa apa yang diterima oleh Daniel Dia harus siap menerima konsekuensi yang namanya dosa asal Kita ketahui bahwa dosa asal itu adalah mengenai kecemburuan Kita bisa bayangkan bahwa orang-orang pejabat-pejabat yang lain Melihat apa yang dilakukan oleh raja Darius kepada Daniel Itu menimbulkan kecemburuan dan kebencian Sehingga akhirnya mereka mempunyai satu rencana yang jahat Yang dimana akhirnya Darius tertipu dengan apa yang mereka lakukan Saudara pemirsa Dikatakan lebih lanjut bagaimana pengalaman Daniel dan pengane yang berfungsi Sebagai paradigma bagi umat Allah di akhir jaman Kita akan lihat pelajaran ini bahwa sekalipun dia umat Tuhan Yang selalu berdoa kepada Tuhan Tetapi kadangkala Tuhan izinkan masalah ataupun kejadian yang menimpa umat Tuhan Tetapi boleh saja Tuhan membebaskan dia Ataupun mengizinkan kematian menjemput umat Tuhan Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Kenapa orang-orang iri Ataupun pejabat-pejabat di lingkungan dimana raja Darius memilih Daniel menjadi pendana menteri Ataupun kepala administrasi di kerajaan daripada Darius Mereka merasa kenapa yang bukan dari kalangan mereka Diangkat seorang jahudi dari suku jahuda Diangkat menjadi pemimpin yang tertinggi Yang dimana mereka menginginkan jabatan-jabatan seperti yang dimiliki oleh Daniel Kecemburuan Kebencian Itulah yang menyebabkan akhirnya Daniel dimasukkan ke lubang singa Di dalam satu komentar Johnny White Di dalam penak inspirasi dikatakan Lucifer cemburu dan iri kepada Yesus Kristus Namun ketika semua malaikat membuku kepada Yesus untuk mengakui supremasinya Dan otoritas tertinggi serta pemerintahan yang benar Yang membuku bersama mereka Tetapi hatinya dipenuhi dengan kecemburuan dan kebencian Kadangkala kita di dalam posisi Di dalam satu pekerjaan Sering sekali ketika kita naik jabatan Boleh saja teman-teman kita yang sekantor Di tempat kita bekerja Ada yang iri Ada yang cemburu Tetapi kita sebagai umat Tuhan Hati-hati Dengan yang namanya kecemburuan atau kebencian Itu awal dari dosa Yang dimana dimulai oleh Lucifer Ketika Lucifer Benci kepada Yesus Kristus Dia pura-pura menyembah Yesus Tetapi di dalam hatinya Dia memiliki kebencian Dan memiliki kecemburuan Kemampuan administrasi Daniel membuat raja terkesan Wajar saudara-saudara Kalau kita katakan kita pilih orang yang sejalan dengan kita Kita pilih orang yang memang siap untuk melakukan Apa yang kita ingin berikan pekerjaan kepada dia Daniel memiliki integritas disitu Daniel memiliki kemampuan administrasi yang luar biasa Menyebabkan Darius terkesan Sehingga akhirnya dia memilih orang yang bukan dari kolongannya Tetapi dia memilih seorang Daniel dari suku Jehuda Daniel tidak bersalah pada saat itu Ketika tidak ada yang bisa dilakukan para pejabat Yang ingin Yang ingin Membuat Daniel itu supaya Dihukum Lalu mereka membuat satu Surat kepada Raja Suratnya menyatakan bahwa Supaya 30 hari selama 30 hari Tidak ada orang yang menyembah Yang lain kecuali siapa? Kecuali Darius Rencana yang luar biasa jahatnya Karena mereka melihat Daniel tidak ada satu celah pun Untuk menyatakan tentang kesalahannya Karena Daniel tegas Bahwa ketika dia memimpin Dia akan hindari orang-orang yang korupsi Ini yang ditakuti oleh mereka Itu sebabnya pejabat-pejabat yang iri ini Mereka buat seolah-olah Surat yang diingin supaya dimetraikan oleh Raja Itu untuk membuat Kerajaan daripada Darius Semakin tangguh Semakin kuat Tapi justru ada rencana Di balik daripada Kebusukan hati Daripada pejabat-pejabat yang membencinya Saudara pemirsa yang dikasih oleh Tuhan Rencana daripada orang jahat ini berhasil Tetapi ketika Darius melihat Apa yang sudah dia metraikan Tidak boleh ditarik lagi Hukum media Persia Menyatakan apa yang sudah diputuskan oleh Raja Tidak boleh diubah Harus dijalankan Akhirnya kita ketahui ceritanya Bagaimana Daniel Dia akhirnya menyatakan kepada Daniel Semoga Tuhan yang engkau sembah Yang akan melepaskan engkau Saudara pemirsa Daniel tidak melakukan perlawanan Dia tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Darius Itu oleh karena Orang-orang yang cemburu dan benci kepada Daniel Daniel adalah seorang negarawan yang berpengalaman Tetapi di atas segalanya Ia adalah hamba Allah Kenapa Daniel begitu disayangi oleh Darius Karena Daniel adalah seorang yang setia Kepada Allah yang dia sembah Itu sebabnya Dia berjalan di dalam koridor yang benar Dia tidak pernah menyatakan Bahwa apa yang dilakukan oleh Darius Merupakan sesuatu yang mencelakai dunia Tetapi dia menerima semua Karena apa yang dia tahu Allah yang dia sembah Pasti akan melindungi dia Dikatakan lebih lanjut Dia adalah minoritas mutlak Karena dia adalah satu-satunya Di antara puluhan gubernur dan pejabat lainnya Pada jalur yang menentang keputusan kerajaan Namun dikatakan Melalui kehidupan doanya yang terbuka Ia menunjukkan bahwa kesetiaan yang miliki kepada Allah Berada di atas kesetiaannya kepada Raja Maupun kepada manusia Luar biasa saudara Bagaimana Daniel Dia setia kepada Raja Tetapi dia lebih setia Kepada Tuhan Allah Yang dia sembah Apakah kita bisa seperti Daniel Seperti ini Di akhir jaman ini Karena jarang sekali Orang bisa menjadi seperti Daniel Ketika di dalam posisi Dia memiliki jabatan Di dunia ini Ketika di Gua Singa Bagaimana Daniel Seolah-olah Daniel itu Selamat oleh karena kekuatannya Tidak Tetapi karena Allah mengutus malaikat Untuk apa? Menjaga Daniel Kadang-kadang kita juga seperti itu Tuhan izinkan kita mengalami satu musibah Tetapi Tuhan izinkan juga malaikatnya Untuk melindungi kita Saudara pemeriksa Daniel secara ajaib diselamatkan Kesetiaannya diargai Kejahatan dihukum Kehormatan serta kekuasaan Allah Dibenarkan Inilah pelajaran yang kita lihat Dari kisah Daniel Poin yang kita ambil Dari kisah Daniel ini adalah Bahwa sekalipun Ancaman datang kepada dia Tiga kali Dalam sehari Dia tetap berdoa kepada Allahnya Menghadap ke Jerusalem Ini adalah satu komitmen Yang luar biasa Yang dilakukan oleh Daniel Di dalam tekanan Dia tidak pernah Lupa kepada Tuhan Satu hal yang perlu kita ketahui Lebih lanjut lagi Dikatakan saudara-saudara Bahwa Daniel ini Ketika Allah memanggil beberapa orang Untuk bersaksi melalui kehidupan Dan yang lain melalui kematian Dengan demikian Narasi pemeriksaan Daniel Tidak menyiratkan Bahwa pembebasan diberikan kepada semua orang Seperti yang kita pelajari Dari banyak pria dan wanita Yang telah menjadi martir Karena iman mereka kepada Yesus Namun Pembebasan Daniel yang ajaib Menunjukkan bahwa Allah berkuasa Dan ia pada akhirnya Akan membebaskan semua anak-anaknya Dari kuasa dosa dan kematian Ini akan menjadi jelas Dalam pasal selanjutnya Yang akan kita pelajari Tentang Daniel berikutnya Semoga Tuhan Yang memberkati kita Bahwa Daniel hari ini Kita ketahui Dia menang dan diselamatkan Karena dia setia Kepada Tuhan Yang dia sembah Dia lebih setia Kepada Tuhan yang dia sembah Kita juga Di akhir jaman ini Buatlah di dalam hidupmu Supaya engkau Lebih setia Kepada Tuhan Bukan kepada manusia Tuhan Kiranya yang memberkati kita Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih oleh Karena suka cita Engkau berikan bagi kami hari ini Terima kasih oleh Karena engkau berikan kami Pemahaman yang sederhana Tentang kehidupan Daniel Yang mengingatkan kami Supaya kami lebih setia Kepada Tuhan Sekalipun kesempatan kami Untuk menikmati Melalui posisi kami Di dunia ini Yang kadangkala Tuhan Kami diarahkan Hanya untuk Kesenangan-kesenangan duniawi Namun kami akan tetap Bertahan Sekalipun begitu Berat pencobaan Yang datang kepada kami Namun kami akan Seperti Daniel Akan setia Menyembah Tuhan Sekalipun Maut Akan menjemput kami Tuhan kiranya Memberkati kami Tuhan kiranya Memberkati seluruh Pemirsa Dimanapun mereka berada Dalam nama Yesus kami Berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya